jumpa lagi Rekan Trader Indonesia dimanapun berada kembali lagi bersama saya Maurits pada segmen kali ini kita akan kupas tuntas gol pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 Rekan Trader semuanya tanpa lama-lama lagi mari kita masuk saja ke platform kita kita akan melihat bagaimanakah pergerakan dari gold pada kesempatan kali ini oke Rekan Trader kita melanjutkan apa yang telah saya analisa pada video sebelumnya di analis harian kita dan sekarang kita masuk ke kupas tuntas gold kita akan mengupas gold secara luar biasa Rekan Trader seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa gold pada edisi kemarin pergerakan gold menuju 1940 ya apakah bisa ya kalau Rekan Trader lihat video saya kemarin sudah sangat jelas disana video saya mengulas bahwa pergerakan gold apakah dia bisa ya sampai ke 1940 ya kemarin memang tanda tanya besar tapi setelah kegiatan yang terjadi apakah yang terjadi Rekan Trader yang terjadi adalah gold sempat turun sangat luar biasa dan kemarin dia naik dan pada hari ini beberapa jam yang lalu gold menembus 1941 artinya prediksi saya sudah menjadi kenyataan dan saya akan memprediksikan lagi untuk pergerakan gold berikutnya cara teknikal Rekan Trader kalau kita melihat kalau kita melihat fundamental informasi-informasi yang ada di berita ya bisa sangat jelas disini saya bisa bilang bahwa yang pasti gold ini dia akan berada bergerak ya di atas 1930-an itu sudah sangat jelas Rekan Trader ya dia akan bergerak di atas 1930-an ya 1930-an menurut saya itu adalah batas support terendah yang akan dicoba malahan 1932 malahan kalau menurut saya 1930-an itu menurut saya terlalu rendah saya memberikan titik support yang paling rendah adalah 1930-an tapi kalau kita melihat pergerakan disini Rekan Trader sabar Rekan Trader oke kalau kita melihat pergerakan disini Rekan Trader kita bisa melihat bahwa sekarang setelah menembus 1941 ya menurut 42 1941.35 gold ini dia piring Rekan Trader ya Rekan Trader harus lihat benar-benar ya hati-hati pergerakan yang terjadi ini ya Rekan Trader bisa lihat disini dia ini kecenderungan akan mengalami penurunan sampai titik maksimalnya itu 1932 itu analisa saya 1932 itu analisa saya jadi secara garis besar dia ini masih bisa turun sampai ke 1932 dia tapi ingat Rekan Trader bahwa hari ini kalimba ekonomi akan ada pidato dari gubernur sentral bank berapa Christine Legardo pada pukul 1645 nanti yang saya takutkan adalah nanti setelah 1645 ya jadi setengah 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 trader yang saya takutkan ini adalah dia ini akan mengalami pergerakan turun yang sangat dasyat dan setelah itu dia akan mengadakan pembalikan arah ya dan saya bisa bilang bahwa banyak artikel banyak yang memprediksikan bahwa banyak yang memprediksikan bahwa goal ini dia akan mencoba menuju ke ya dia akan mencoba menuju ke 1950 ya dia akan mencoba menuju ke 1950 tapi menurut analisa saya dia akan coba turun terus sampai 1932 setelah itu akan ada pergerakan balik setelah itu akan ada pergerakan balik dengan tendensi utamanya akan mencoba sampai ke 1941 lagi ya naik lagi atau di level yang paling tertinggi adalah di 1948 ya 1948 jadi pada prinsip nyarakan trailer semuanya pergerakan emas saat ini menurut analisa saya dia akan mencoba untuk turun sedikit lagi ya dan setelah itu ya setelah itu dia akan mencoba untuk melakukan pengehkan ya kita akan lihat kita akan lihat kita akan lihat kita akan lihat karena apakah karena ini pidato dari gubernus central bank Europe itu kemungkinan besar akan menyatakan bahwa hawkis akan terjadi hawkis artinya dengan adanya hawkis akan terjadi peperangan dengan dolar amerika dolar amerika pada saat ini benar-benar ya benar-benar dia setelah berita ekonomi yang terjadi tadi dia mengalami sedikit kenaikan awalnya awalnya dia pelemahan oleh karena itu indas ini yang terjadi ini kan tadi barusan aja berita dari Inggris berita dari Inggris sama berita tadi dari Jerman dia agak naik ini yang saya khawatirkan itu nanti nanti setelah berita ini dikeluarkan dia akan serangan balik mendadak dia akan mencoba serangan balik mendadak minimal ke 1941 ya minimal ke 1941 nah itu kemungkinan pertamanya tapi kemungkinan kedua apabila memang informasi dari Riffle Legaard sangat membeban terhadap pergerakan dolar amerika dolar amerika tertekan dengan asumsi euro nya naik gold nya dolar dolar nya naik terus ya masalah terhadap hero dan lain-lain artinya pasangan gold ini dia akan berusaha turun ya tapi penurunan dia itu menurut saya dia tidak akan turun jauh seturun-turunnya gold ini dia paling-paling rendah itu saya estimasikan itu cuma berada di posisi sini 1927 tapi saya tidak terlalu yakin lagi sampai 1927 saya memang tetap yakin bahwa setelah dia tembus sampai ke 1932 dia akan coba naik tapi kalau memang dia masih turun lagi 1930 di sini misalnya 1930 dan ada kelanjutan dia akan turun lagi sampai 1000 yang paling terendah di 1927 ini level yang paling terendah kan di level 30 ini level terendah kalau dia masih turun lagi nah setelah itu masuk pasar Eropa pasar Amerika kemungkinan besar dia akan mengadakan kenaikan yang sangat tinggi oleh karena itu bukan trader Arab diperhatikan beberapa menit lagi ke depan 1645 ya 1645 ya artinya siap siap news yang sangat luar biasa dan akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa dan bisa membalikan pergerakan dari goal ya oleh karena itu rekan trader tetap lah terus beranalisa tetap lah terus beranalisa dan teruslah beranalisa ya karena rekan trader sekali lagi kekuatan kita adalah kekuatan dan kesuksesan kita adalah semua tergantung dari analisa yang kita lakukan tetap semangat salam profit indonesia selamat menikmati selamat menikmati